Di sebuah pelosok desa, seorang gubernur muda datang untuk mengecek proyek pembangunan jalan desa. Melihat jalan desa yang begitu jelek, dia bertanya-tanya, siapa kepala desanya? Sampai-sampai dia harus mengecek sendiri lokasinya. Dan tiba-tiba muncullah sebuah kepala. Iya, ternyata Yonolah, si petani miskin yang merangkap jadi kepala desa yang kinerjanya lamban itu. Sang gubernur muda itu langsung kaget, karena bisa-bisanya warga desa memilih mahluk halus sebagai kepala desa. Iya, mau apapun bentuknya si kepala desa, sang gubernur itu ingin membangun hotel bintang 8, pelebaran jalan desa sampai 4 jalur, dan yang terpenting... Nah, ternyata ngelamun. Karena aslinya, sang gubernur itu adalah Yono. Dan petani miskin merangkap kepala desa yang kinerjanya lambat itu adalah Chonsang, teman masa kecilnya. Heits, tapi gak segampang itu jalannya Yono menjadi seorang gubernur seperti sekarang. Karena itu, di film ini kita bakal ngeliat bagaimana seorang Yono yang sering dihina mukanya karena jelek dan kurang rapi berhasil menjadi sultan kaya raya. Setelah dirinya berhasil sukses menjadi seorang gubernur. Tapi kan kalian tahu, jabatan yang bukan titipan, itu jalannya agak sulit. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Pada masa kecil, Yono adalah seorang anak gembul dan pemalu. Tapi walaupun pemalu, Yono mempunyai cita-cita seperti seorang tukang kayu. Eh, sorry, eh, maksud saya cita-cita setinggi langit, yaitu menjadi seorang presiden. Tentu saja melihat bentuk Yono kecil yang agak vales, cita-citanya menjadi tertawaan teman semasa kecilnya, Chonsang, yang bilang, kalau ada baiknya, Yono jangan mimpi aneh-aneh. Chonsang juga menambahkan, kalau saja dia tidak berteman dengan dirinya, mau jadi apa dia? Kasian deh. Kok, saya kayak tahu kata-kata ini? Lampu merah ditrobos, itu bakal! Tapi, tak surut semangat Yono untuk menjadi presiden. Sebelum dirinya pindah sekolah, Yono pernah menyatakan niatnya menjadi presiden kelas, atau yang kita tahu ketua kelas. Yang waktu itu, Chonsang selalu menjadi pilihan favorit menjadi ketua kelas, karena dirinya tinggi dan mudah bergaul dengan anak-anak lain. Yono mencoba menyogok Chonsang dengan dua buah kue kesukaannya, dengan niatan dirinya mengalah saja untuk kali ini. Dan tentu saja, dua buah kue itu hampir bernilai seperti uang proyek pembangunan tol MBZ. Chonsang pun menelan ludah, dan bilang, Aman, tenang. Tapi Yono lupa, dia tidak tinggal di Konoha, karena pada kenyataannya, Chonsang bukanlah mengalah. Dia malah dengan lantang bilang, kalau dia akan menjadi ketua kelas lagi. Dan Yono hanya bisa menggeram marah. Sore itu... Ya Allah, laki mulai. Enggak jadi. Malam itu, semua warga desa berkumpul. Di rumah kepala desa mereka yang meninggal karena terjatuh keparit saat pulang dari ladang. Para warga desa yang setengah mabuk mulai berdiskusi, siapa yang cocok menjadi kepala desa baru. Seorang tetua desa marah-marah saat mengetahui kalau salah satu dari para bapak-bapak pemabuk itu ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa. Dengan setengah mabuk juga, tetua desa itu berkata, kalau desa mereka ingin maju, harus ada perubahan. Jadi, berikan jabatan itu ke orang yang lebih muda. Chonsang yang keluar kamar kaget. Saat tiba-tiba warga bersorak karena Chonsang akan jadi kepala desa. Yang padahal, Chonsang gak ngerti kenapa dan... Ada apa? Ya, ini adalah Chonsang, 25 tahun kemudian. Bekerja sebagai seorang petani dan sekarang merangkap sebagai kepala desa. Bukan pekerjaan muda, hari-hari Chonsang diisi dengan bertani, kumpul warga, mabuk. Bertani, kumpul warga, mabuk. Bertani lagi, kumpul warga, dan tidak lupa menggebet pegawai balai kota. Ah, gak bener kepala desanya. Rasanya hidupnya normal-normal aja. Ya, kalau orang desa bilang, asal cukup udah cukup menjadi berkah buat mereka. Tapi kayaknya gak bakal cukup. Kalau kalian tiba-tiba melihat teman kalian yang pernah kalian bully, berhasil menjadi orang sukses. Contohnya, Yono. Siapa sangka, Yono yang pernah dia bully dulu, sekarang malah mencalonkan diri sebagai gubernur di daerahnya. Semua warga desa tempat tinggal Chonsang langsung merasa bangga. Karena ada mantan warganya yang bisa jadi orang besar. Dan yang panas, tentu saja Chonsang. Dia bahkan berkata, kalau nanti Yono bisa terpilih, dia akan mentraktir Chong yang saset untuk satu kampung. Karena menurut Chonsang, bagaimana bisa orang dengan wajah agak falas seperti Yono dipercaya menjadi seorang pemimpin di daerahnya. Mesakit Chonsang. Semenjak Yono terpilih, wajah Chonsang selalu saja lasu. Para bapak-bapak yang melihat kepala desanya seperti tidak becus langsung memarahinya. Karena bagaimana bisa dia tidak senang ketika teman masih kecilnya bisa jadi orang sukses. Tapi itu juga jadi pertanyaan Chonsang. Bagaimana makhluk seperti Yono bisa terpilih menjadi gubernur? Chonsang yakin Yono pasti dibantu bapaknya. Eh, enggak, 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 enggak ada bapaknya. Maksud saya, pasti dengan cara masuk... Aduh, kok masuk gorong-gorong? Enggak, enggak. Maksudnya, pasti dengan cara yang kurang benar. Itu maksudnya. Uh, cangkame sopusing nuliski. Tapi Chonsang justru salah. Yono terpilih karena memang Yono benar-benar mendekatkan diri dengan para warganya. Dia makan garam buatan lokal, membantu akat-akat barang pasar, bahkan tidak lupa menyapa para warga lokal. Di samping itu, Yono tidak pernah gentar ketika bertemu dengan cagup lainnya ketika sedang berusuhan. Bahkan dengan berani dia bilang, sudah seharusnya orang tua seperti cagup lainnya beristirahat saja di rumah dan main sama cucu. Karena rasanya apapun yang mereka kerjakan tidak ada yang pernah benar. Jadi jangan anggap aku anak kecil, paman. Kalau Chonsang curiga dengan Yono, yang bangga justru ibu dan juga istrinya. Sebagaimana ibu-ibu pada umumnya, ibu Yono tetap memamerkan kesuksesan anaknya ke tetangga sekitar. Dan Yono tentu saja malu-malu dan juga girang bukan main. Namun perlu kalian garis bawahi. Yono mencalonkan diri sebagai gubernur karena memang ingin menjadi pelayan rakyat. Dan karena itulah, Yono menolak segala jenis foya-foya, tunjangan tidak jelas bahkan menolak kedatangan salah satu sultan di sana yang niatnya ingin mendekatkan diri. Karena menurut Yono, seorang pemimpin sejati harusnya melayani seluruh rakyat. Bukan hanya segelintir kelompok. Chonsang sendiri baru saja dimarahi Mawar, pegawai balai kota yang sedang dekat dengan dirinya. Mawar bilang, Chonsang tidak becus menjadi seorang kepala desa. Bagaimana bisa warganya melapor sendirian ke balai kota, perihal jalan desa yang masih jelek. Harusnya kan Chonsang yang menampung laporan itu dan dia yang menjadi wakil desanya. Karena tidak mau ribet, Chonsang pun mencoba jalan belakang, yaitu melapor ke gubernur sebagai seorang teman. Yono pun kaget saat Chonsang menelponnya secara pribadi untuk mengajaknya bertemu. Chonsang menyambut Yono dengan jas rapi dan menyapanya bagi teman lama yang tidak bertemu. Padahal dalam hati Yono, dia masih ingat jelas bagaimana Chonsang membohonginya dulu. Awalnya mereka mengobrol biasa, namun suasana memanas saat Yono berkata, kalau waktunya tidak banyak. Chonsang merasa tidak terima. Katanya baru menjadi gubernur saja dia sudah sombong. Yono balik menipali. Justru Chonsang yang tidak becus menjadi kepala desa. Dia sudah tahu bagaimana lambatnya kinerja Chonsang sebagai kepala desa. Tapi Chonsang merajuk, mau bagaimanapun dia ini warganya dan juga teman baiknya. Masa teman tidak mau bantu biarpun dikit? Yono merasa geram dengan ulah Chonsang yang masih saja seenaknya. Tapi ibu dan istrinya berkata, bukanlah tidak apa-apa sedikit membantu Chonsang. Toh juga mereka teman masa kecil. Dan lagi, permintaan Chonsang untuk perbaikan jalan juga untuk kebaikan warga desa tempatnya dulu pernah tinggal. Yono bukannya tidak mau. Tapi cara Chonsang menghubunginya juga salah. Karena jika ada pihak media atau saingannya melihat pertemuan mereka, itu bisa menjadi berita yang buruk bagi karirnya. Tapi ibunya menambahkan, kalau begitu, datanglah sebagai teman. Dan jenguklah ayahnya. Mendengar itu, Yono terdiam. Esoknya, Yono benar-benar datang. Chonsang sewisa mungkin memperlihatkan kedekatannya dengan Yono kepada warga desa. Tapi Yono selalu membuatnya berjarak. Chonsang bahkan sampai praktek jelungup buat ngasih tahu jalannya jelek dan gak lupa selalu nyombongin dirinya kalau dia yang bikin Pak Gubernur mau datang ke desanya. Tapi ya para warga bodo amat. Chonsang pun merasa bete dengan kepopuleran Yono di warga desanya. Tapi melihat gestur Yono yang dikerhubungi warga dan terlihat berwibawa, tiba-tiba Chonsang Segera Yono membuyarkan lamunannya. Chonsang yang masih bete karena lamunannya dibuyarkan malah diminta Yono untuk pergi sekarang juga. Ternyata, tujuan lain Yono pergi ke desa Chonsang adalah untuk menjenguk ayah Chonsang. Ayah Chonsang sudah lama sakit. Semenjak ibu Chonsang meninggal, ayah Chonsang sudah tidak bisa berpikir normal lagi. Semenjak saat itulah, Chonsang yang mengurus sang ayah. Yono yang tahu dirinya sudah tidak dikenali lagi akhirnya menyapa dan bawakannya sedikit oleh-oleh. Semari pamit, Yono berpesan. Agar Chonsang menjaga sang ayah baik-baik. Mau bagaimanapun keadaannya sekarang. Sebenarnya, Yono bukan tidak mau membantu pembangunan jalan desa Chonsang. Tapi kebetulan daerah tempat Yono menjabat adalah salah satu daerah yang pendapatan daerahnya kurang. Yono melihat banyak anggaran yang digunakan untuk hal kurang jelas. Belum lagi saat dirinya meminta saran dari para staff lainnya, tidak ada saran yang logis sama sekali. Bikin kasinolah, lapangan golflah, kelap malemlah, pacuan kudalah, bikin dufan bahkan sampai kontes bikini. Hmm, seperti kemelut di daerah saya. Dan jelas, itu semua tidak Yono setujui. Karena semua saran itu hanya akan mengenyangkan pihak luar, bukan warganya. Sementara itu, Chonsang datang ke rumah Yono untuk gantian berkunjung. Ibu Yono jelas senang, karena sudah lama sekali dia tidak melihatnya. Dan istri Yono seperti malu-malu melihat kedatangan Chonsang. Setelahnya, Chonsang dan istrinya sedikit mengobrol. Chonsang bertanya apakah Yono mengurusnya dengan baik. Istri Yono menjawab kalau Yono sangat mengurusnya dengan baik. Bahkan walaupun dirinya tinggal bersama ibunya, dia justru senang. Ibu Yono benar-benar menyayanginya. Tidak seperti mertua Lek Bagong yang masih merasa Lek Bagong itu malu halus. Dan mendengar itu, Chonsang hanya bisa menatap istri Yono dengan sedih. Ternyata dulu sekali, mereka berdua sempat dekat. Bahkan sangat dekat. Apalagi dulu Chonsang adalah salah satu remaja populer yang pintar berdansa. Lama sekali canggam saya berdansa. Dan Yono? Ya, ya kalau Yono tetap menjadi remaja tua yang kehadirannya sering dianggap menampakan yang kurang serem. Tapi kan balik lagi, si cantik milik si pemberani. Dan si pemberani itu adalah Yono. Istri Yono memilih Yono karena memang seiring waktu berjalan, dia melihat Yono adalah pria bertanggung jawab dan sayang keluarga. Maka dari itulah, dia memilih Yono menjadi cinta sehidup sematinya. Dan Chonsang? Ya namanya hidup. Dia harus ikhlas dan menerima. Kalau memang Yonolah juaranya. Tapi Chonsang tidak mau kalah. Gak apa-apa dia cuma kepala desa. Tapi dia akan memperlihatkan ke Yono kalau dia pemimpin yang lebih baik dari dirinya. Maka dari itu, dia mengumpulkan para warga dan bilang, kalau dia punya cara agar desa mereka menjadi prioritas utama Yono. Sementara itu, Yono baru saja mencantangkan proyek yang sedang dia kaji untuk penambahan pendapatan daerahnya. Yaitu pengolahan limbah pendinginan nuklir. Yono bilang, kalau dia tidak mau mengubah daerahnya, apalagi sampai menggusur desa-desa di sekitarnya. Yono juga sadar, kalau daerahnya bukanlah daerah wisata. Dan lagi salah satu penghasilan terbesar daerahnya adalah dari pertanian. Jadi dia ingin tetap seperti ini. Maka dari itu, dia memutuskan pengolahan limbah bekas pendinginan nuklir yang secara otomatis akan menjadi pemasukan tambahan yang besar karena ada perusahaan Amerika yang mau membayar mahal untuk itu. Selain itu, dia memastikan kalau pengolahan limbah ini 100% aman karena yang mereka olah adalah limbahnya, bukan nuklirnya. Dan Yono juga bilang dia yang akan bertanggung jawab 100%. Jelas saja ini berita buruk bagi sekilintir orang. Terutama Pak Badri, salah satu Sultan Kaya Raya yang pernah Yono tolak kehadirannya. Salah satu staf Yono komplain ke Pak Badri kalau Yono tidak bisa diajak kompromi sama sekali. Bahkan Yono memotong segala anggaran yang dianggap tidak perlu. Mulai dari mobil dinas, tunjangan studi banding, dan juga makin ketatnya jam kerja. Pak Badri tentu tak suka hal itu. Selain tak bisa menyatir Yono, proyeknya juga banyak yang Yono tolak karena dianggap tidak menguntungkan masyarakat. Dan maka dari itu, Pak Badri berencana untuk melakukan sabotase. Pagi itu Yono marah-marah karena bisa-bisanya ketika Koran Nasional memberitakan dirinya sebagai gubernur revolusioner, Koran Lokal malah mencekal proyek pengilahan limbah nuklirnya. Yono pun mau tak mau harus mengadakan rapat kepala desa agar berita ini tidak menjadi simpang siur. Tak tahu Yono sedang genting, Con Sam malah menelpon untuk ngobrol soal pengajuan proyeknya. Yang tentu saja Yono bilang dia sibuk. Tidak mau malu di depan mawar, Con Sam coba datang ke kantor. Yang ada Yono malah meminta ajudannya untuk menahannya sementara. Merasa tidak dihargai, Con Sam datang ke acara rapat dengan mabuk dan marah-marah. Yono mencoba tenang. Tapi saat Con Sam bilang mereka itu teman, Yono menjawab, kalau mungkin Con Sam salah orang. Disinilah kesabaran Con Sam pecah dan langsung berbuat onar karena mengira Yono menganggapnya rendah dengan pura-pura tidak kenal. Pak Bardi dan kacungnya tertawa lepas. Mereka tak menyangka rencananya menyuap koran lokal malah terbantu dengan amukan tak sengaja dari Con Sam. Melihat ada peluang, Pak Bardi punya sebuah rencana busuk. Iya, benar. Pak Bardi menjadikan Con Sam ketua pendemo penolakan proyek pengolahan limbah pendingin nuklir. Semua Con Sam lakukan. Mulai dari gerakan cukur rambut, tapi nggak jadi. Kerusuhan dengan polisi, tapi nggak kena. Sampai menyulut warga desanya, tapi nggak pakai celana. Bentar, yang terakhir salah dia kayaknya. Ya, pokoknya Con Sam melakukan segala cara agar Yono bisa lengser dari kursi jabatannya sekarang. Tapi sekali lagi Yono tidak gentar, karena dia yakin yang dia lakukan untuk kemajuan bersama. Con Sam tak habis akal. Sekarang dia akan melakukan demo dengan cara mogok makan. Tapi nggak juga. Con Sam jelas nggak kuat nahan lapar. Jadi dia sering minta tolong warga desanya buat bawain makan. Dan lagi-lagi, Con Sam harus kena batunya karena ulahnya sendiri. Karena pada hari ketiga mogok makan, perut Con Sam tidak bisa diajak kompromi karena kebanyakan makan. Con Sam yang merasa yang mau keluar ini agak berair, akhirnya memohon ke polisi untuk masuk ke dalam karena silitnya sudah tidak mampu. Namun para pendemo mengira Con Sam ingin bertemu secara personal dengan Yono, yang akhirnya mereka kembali bersemangat untuk demo. Sambil menjepit silitnya dengan kuat, perlahan Con Sam menuju toilet. Tapi Con Sam panik saat Yono keluar dari sana. Jelas Yono bertanya, apa yang mau dia lakukan? Con Sam memohon dan memohon, tapi Yono menahan dan terus menahan. Sampai akhirnya, ada yang tidak bisa ditahan. Malamnya, Pak Barti datang ke tempat Con Sam. Dia berkata kalau Yono harus kira diganti. Di arah mereka butuh wajah baru yang lebih fresh dan berbibawa. Dan hal itu ada di diri Con Sam. Pak Barti menawarkan uang dan juga pembayaran biaya berubat sang ayah. Jadi anak muda, pikirkan baik-baik tawaranku. Namun Con Sam, hanya bisa diam. Esok paginya, lagi-lagi Con Sam melayangkan demo. Dan kali ini dia demo di sekolah tempatnya Yono sedang berkunjung. Yono yang tak mau ada keributan di tengah-tengah siswa, akhirnya meminta Con Sam maju. Yono bertanya, kenapa Con Sam sekeras kepala ini? Dan lagi siapa yang menyuruhnya? Con Sam yang sudah gelap mata langsung menaikkan nada bicaranya dan... Ulah Con Sam itu jelas keterlaluan. Para warga desanya tidak mengerti. Mengapa Con Sam begitu ngotot menolak? Padahal para warga sudah mendapat penyeluhan soal proyek pengolahan limbah dan juga urusan kompensasi. Tak seharusnya Con Sam seperti itu. Melihat Con Sam yang terus saja marah-marah, para warga pun pergi meninggalkannya. Con Sam pun pulang dengan wajah murung. Dia tergeletak di samping ayahnya yang sedang menunggunya pulang. Di sana Con Sam bertanya. Dia bertanya banyak hal pada ayahnya. Kenapa dia tidak boleh kuliah sedangkan kakak-kakaknya boleh? Kenapa dia harus tinggal di sini dan merawatnya? Dan apa aku harus terus membuat kamu makan sampai kau mati? Jawab ayah, jawab. Jawab. Esok harinya, Ibu Yono datang. Con Sam yang kaget dan kikuk tetap mencoba menyambut Ibu Yono dengan sopan. Ternyata kedatangan Ibu Yono ke sana adalah untuk melakukan penghormatan bagi alam arhum Ibu Con Sam. Sudah sekian tahun semenjak Ibu Con Sam meninggal. Dan tak lama setelah itu ayah Con Sam jatuh sakit seperti sekarang. Karena kakak-kakaknya terlanjur kuliah dan kerja di Seoul, Con Sam lah yang bertanggung jawab dengan sang ayah. Con Sam merasa malu. Karena setelah semua tindakannya ke Yono, Ibu Yono tidak memarahinya sedikit pun. Justru Ibu Yono bilang, kalau dia yakin Con Sam adalah anak yang baik. Karena dia mau mengurus sang ayah sampai hari ini. Dan dia sendiri sudah menganggap Con Sam seperti anaknya sendiri. Con Sam, apakah kau ingat? Saat ibumu dulu meninggal, Yono mencarimu ke sana kemari. Sampai akhirnya dia menemukanmu dan coba menguatkanmu. Ya, biarpun pada akhirnya dia menangis juga. Kau ingat kan? Dia menangis karena tidak tahu bagaimana caranya menguatkanmu. Tapi percaya pada Ibu Con Sam, Yono selalu melihatmu sebagai orang yang hebat. Jadi tetaplah menjadi Con Sam yang menginspirasi Yono. Tetaplah menjadi Con Sam yang kuat dan juga hebat. Malam itu, baik Con Sam maupun Yono, keduanya merasa terlalu ngotot dengan ambisi masing-masing. Dan sepertinya harus ada yang mengalah dalam perdebatan tak ada abisnya ini. Karena mau bagaimanapun, keduanya benar di mata kubu masing-masing. Akhirnya, besok malamnya Yono pergi untuk bertemu Con Sam di suatu tempat. Namun ternyata Con Sam mengajak Yono untuk bertemu dengan Pak Badri. Con Sam sedikit bingung, melihat sikap Yono yang terlihat kurang suka. Namun dia terlanjur keluar karena ada omongan serius di antara keduanya. Sementara itu Con Sam yang keluar sambil lesebat, tak sengaja dia melihat seseorang membuka mobil Yono dan memasukkan sesuatu. Con Sam tak terlalu peduli, karena pikirnya itu Aju dan Yono. Di dalam sendiri, Pak Badri masih mencoba melobi Yono untuk bisa bekerja sama agar keduanya sama-sama untung. Tapi dengan tegas Yono menolak, karena sekali lagi dia adalah pelayan masyarakat. Con Sam yang tidak tahu situasi aslinya malah memarahi Yono karena tidak sopan dengan Pak Badri. Apalagi dia sudah susah payah mempertemukan dirinya dengan Pak Badri agar keluar jalan tengah. Tapi Yono marah, karena Con Sam seperti orang bodoh yang manut-manut saja. Bagaimana bisa Con Sam terlalu buta dan bilang kalau Pak Badri adalah orang baik. Dan lagi, Yono datang karena dia berpikir Con Sam ingin mengobrol dengannya sebagai seorang teman. Yang dia dapat, malah sebuah kekecewaan. Dia kecewa melihat Con Sam yang terlalu patuh dengan uang dan juga janji kekuasaan. Dan hal yang tidak terduga terjadi. Yono tiba-tiba mendapat kabar kalau rumahnya baru saja digeledah dan ditemukan sebuah paket berisi uang senilai 271 juta won atau sekitar 3 miliar rupiah lebih. Yono segera pulang dan melihat rumahnya sudah berantakan. Ibunya meminta maaf berkali-kali. Dia tidak tahu kalau paket itu berisi uang suam. Tapi apapun itu, Yono sudah dijebak dan semuanya sudah terlambat. Con Sam yang juga melihat kabar itu langsung pergi menuju Pak Badri dan bertanya bagaimana bisa. Namun Pak Badri memarahinya dan bilang, anak muda polo sepertinya tidak usah banyak omong. Dan disitulah Con Sam baru sadar kalau ajudan yang dia lihat semalam di dekat mobil Yono adalah anak buah Pak Badri. Dengan merebaknya isu penyuapan Yono, jelas saja para pendemo semakin yakin kalau Yono harus turun dari jabatannya. Rasanya dunia benar-benar tidak berpihak kepada Yono. Setelah disidik selama belasan jam, Yono kembali mendapat kabar buruk. Ibunya masuk rumah sakit. Di tempat lain, Pak Badri dan antek-anteknya serta Con Sam terlihat sedang karaokean di persona 3. Di sana mereka semua tertawa lepas karena akhirnya gubernur sok bijak itu kalah telah. Pak Badri dengan wajah bahagia berkata, kalau Yono terlalu polos kalau dia mengira politik itu baik dan dia tidak sabar melihat wajah fales Yono di rumah sakit yang sedang menjaga ibunya yang sedang sakit. Con Sam langsung marah. Dia tidak mengira kalau rencana Pak Badri sampai membuat ibu Yono jatuh sakit. Dia pun mengutuk mereka semua karena orang-orang seperti kalian negara ini tidak bisa maju. Malam itu, Son Sam meminta maaf atas semuanya. Dia terlalu bodoh untuk sadar kalau selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Pak Badri. Tapi Yono bilang kalau semuanya sudah terjadi, jadi tidak perlu ada yang disesali. lagi pula dirinya juga akan mundur dari jabatannya besok. Dia hanya tidak mau hal ini merambat ke hal yang lebih serius. Dan rasanya melihat ibunya menjadi seperti ini, Yono akan berpikir dua kali jika ingin meneruskan jabatannya. Dan lagi pula, semua ini juga terjadi karena ketamakan Son Sam. Son Sam tak terima omongan Yono. Dia tahu dirinya salah, tapi apapun yang dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tapi selalu untuk orang lain. Aku korbankan seluruh hidupku dengan tidak menghasilkan apa-apa. Aku mengorbankan masa depanku untuk merawat ayahku. Setiap hari ku siapkan makannya, setiap hari ku mandikan dirinya, dan setiap hari aku menyesali diriku yang tidak menghasilkan apa-apa. Kau tahu apa tentang hidupku? Kau masih mau bilang kutama? Bayangkan jika dirimu di posisiku. Tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Dengar ini, aku memang tidak menyukaimu, tapi aku dan ayahku memberikan suara untukmu. Itu karena kami percaya. Itu karena aku percaya kalau kau memang ditakdirkan untuk hal besar. Jadi jangan bilang aku tamak dan bilang aku tidak pernah membantumu. Aku mungkin temanmu yang buruk. Tapi kau, kau sahabat terbaik bagiku. Ingatan Yono menyeruak. Dia teringat. Dua buah kue yang dulu dia ingin berikan ke Chonsam waktu itu adalah hasil dia mencuri dari kantin kelas. Yono menangis ketakutan dan melapor ke Chonsam. Chonsam tahu kalau Yono bukanlah anak yang jahat. Yono melakukan itu karena dia serius ingin menjadi ketua kelas. Dan orang yang bisa dia minta tolong adalah dirinya. Chonsam pun dengan pd bilang, biar dia saja yang mengaku kalau dia yang mencuri. lagi pula, tugas ketua kelas memang melindungi teman kelasnya bukan? Karena pengakuan itulah Chonsam harus dihukum. Dan dari momen ini juga, Yono teringat. Chonsam tak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu mendahulukan orang lain. Chonsam juga sengaja menjadi ketua kelas lagi karena tahu kalau Yono yang menjadi ketua kelas dia akan makin dibully. Dan jika Chonsam tidak menjadi ketua kelas dia tidak bisa melindungi Yono. Setelah memikirkan semuanya matang-matang, akhirnya Yono membuat keputusan. Chonsam menghampiri Yono di sekolah lama mereka. Ternyata Yono memang berencana mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, dia ingin melakukan voting ulang soal proyek pengolahan limbah nuklirnya. Jika nanti warga setuju pembangunan dilanjutkan, Yono akan tetap jadi gubernur. Tapi jika tidak, Yono akan dengan senang hati mundur dari jabatannya. Chonsam tersenyum. Dia tahu Yono bukanlah orang yang gampang menyerah. Dan layaknya dua sahabat yang siap menghadapi segala tantangan dari dunia sekali lagi. Sekali lagi mereka akan membakar asa itu. Chonsam yang dulunya menentang proyek pengolahan limbah sekarang mengganti haluannya dengan menjadi pendukung Yono. Hal ini tentu saja membuat Pak Badri gram. Tapi Pak Badri tak patah arang. Dia punya segalanya. Dia punya uang. Jadi dia meminta ajudannya untuk menarik semua uang dari banknya. Karena ada hal yang harus dia beli. pemungkutan suara berjalan sengit. Awalnya, kubu Pak Badri lah yang menang banyak suara di awal. Namun perlahan tapi pasti suara dari pendukung Yono terus bertambah dan berhasil menyamakan suara kubu dari Pak Badri. Sampai pada pemungkutan suara selesai, Yono harus kalah. Perbedaan 4.000 suara terlalu jauh untuk mereka kejar. Pak Badri bersorak, Yono dan Consam tertunduk lesu. Sekali lagi, Consam tidak bisa menghasilkan apa-apa. Di luar, Yono dan Consam yang sedang mengelan nafas malah disindir oleh Pak Badri dan juga para kacungnya. Dia berkata, kalau ada baiknya Yono pulang ke pangkuan ibunya itu. Itu pun, kalau ibunya masih bisa duduk dengan normal. Jadi anak muda, selamat datang di dunia nyata. Yono naik pitang, tapi ditahan oleh Yono dan langsung ditarik ajudannya. Consam yang tidak mau ada keributan akhirnya mengajak bicara Pak Badri. Tapi dengan tangan. Dan seperti kata Pak Badri, selamat datang di dunia nyata. Setelah mendapat salam olahraga, ternyata terdapat kejanggalan dari pemungutan suara terakhir. Ditemukan fakta kalau Pak Badri melakukan pinjaman besar pada sebuah bank, tapi tidak diketahui uang itu untuk apa. Dan setelah diselidiki, Pak Badri membeli suara untuk memenangkan voting proyek pengolahan limba. Sekarang Pak Badri dan kacung-kacungnya harus menghadapi banyak tuntutan. Setelah terbukti melakukan suap dan juga pencemaran nama baik. Sedangkan Yono, Yono tetap memilih mundur dari jabatannya. Dan yang menggantikan dirinya adalah orang kepercayaan yang selalu mengikuti dirinya kemana-mana. Dan sangat bisa dipercaya. Yaitu, ajudannya dulu. Yono memilih kembali ke desa. Selain ingin merawat ibunya, rasanya dia ingin memulai lagi, takwe dari lingkup terkecil. Yaitu kepala desa. Chonsam yang mendengar itu marah karena kalau Yono mencalonkan lagi, sudah pasti dia yang akan menjadi ajudan penggantinya. Chonsam pun mengejar Yono sambil bercanda. Layaknya dua orang anak kecil yang belum tersentuh peliknya dunia. Dua orang sahabat yang terikat batinya melebihi saudara-saudara. Kata Lebagong, sahabat adalah ia yang mengenal kebaikan dan keburukanmu. Namun tetap menerima dengan apa adanya. Pasalnya, mereka yang kamu anggap sebagai sahabat tidak pernah meninggalkan ketika kondisimu sedang berbahagia ataupun terpuruk. Dan kita tentunya memiliki cerita dan kenangan yang pernah dilalui bersama seorang sahabat. Karena, selain keluarga, biasanya sahabatlah orang terdekat dalam hidup kita. Jadi tak jarang, dia menjadi satu-satunya tempat pelarian tak hanya saat kita merasa bahagia. Dan juga lewat video ini, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat saya. Mungkin kalau waktu itu MU gak kalah 7-0, kita gak bakal ngobrol lagi. Mungkin kalau waktu itu kita gak nekat beli PC untuk memulai proyek ini, kita gak bakal sampai ke detik sekarang. Dan mungkin, kalau kalian gak nguatin saya waktu di rumah sakit, saya mungkin udah menyerah dengan dunia ini. Buat kalian, sahabat-sahabat saya yang tidak saya sebutkan namanya, terutama anda, terima kasih. Semoga apa yang kita cita-citakan, bisa kita segerakan. Saya Eko Gonda, segenap timpul sering pengglori, mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like-nya dan terima kasih juga buat yang sudah mengoment dan terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya di situ. Dan lagi, saya mau ngingetin kalau sebatin punya beberapa sosial media yang belum aktif. Sekali lagi, belum aktif. Bukan tidak aktif. Jadi kami ada Instagram, kami ada TikTok, kami ada Facebook di situ. Kenapa belum aktif? Karena kami masih menseleksi orangnya dan yang kemarin kami ajak obrol, masih belum di situ. Masih belum. Tidak bisanya karena apa ya, mau dibilang apakah terlalu berat yang dikerjakan, mungkin, maksudnya, mungkin itu ya, apa, kita tidak menemukan kata sepakat di soal, di soal kerjanya itu dia sih. Apakah kerjanya berat? Ya, sebenarnya berat, enggak berat sih ya. Tapi kayak banyak. Kayak banyak. Jadi kayak, oh, pikir, karena banyak dari mereka mikirnya, oh, pikirnya jadi admin, pikirnya jadi apa. Enggak, karena yang kami cari adalah memang bukan hanya admin, tapi yang bisa berpikir banyak hal. Dalam artian, bisa kita ajak, apa ya, ngobrol bareng soal proyek ini. Karena ya, yang kayak saya pernah bilang, sebatin hanyalah salah satu proyek yang pengen kami buat, dan orang yang kami cari nantinya, yang sekarang nanti memegang sebatin, niatnya adalah kami ajak ke proyek-proyek lainnya. Di situ. Jadi ya, ketika tahu ternyata bukan hanya admin, mereka langsung, oh, enggak, enggak dilumah, sorry, pikirnya gini-gini. Cuma, cuma-cuma enggak apa-apa, kami juga menghargai dan memaklumi itu. Dan sekali lagi, buat yang di luar Pulau Jawa, kami belum bisa mengakomodasi. Maaf, masih belum cukup, tapi ya, insya Allah, kalau kedepannya ada rejeki, kami berani. Tapi untuk sekarang, ya kami masih cari-cari, tapi, mungkin beberapa kalian ada yang udah tahu apa aja kebutuhannya, dan habis itu kalian merasa berat, saya minta maaf. Tapi memang, itu tadi, kami tidak hanya cari admin, tapi nyari orang yang memang bisa diajak berpikir, dan diajak membangun tentunya. Dan ketika saya bilang membangun, penuh dengan segala resiko di situ. Tapi karena omongan saya sudah panjang, saya mau ngingetin, kalau kalian lagi ada masalah, dan itu berat banget, ambil waktu buat dari kalian. Jadi sebentar, yang tenang, tarik nafas, buang, tinggal kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!